PC Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro kembali menegaskan bahwa pihaknya ingin segera merealisasikan kebijakan 5 hari kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Rabu Pagi. Terdapat sejumlah poin yang ia sampaikan mulai dari olahraga hingga pariwisata. Henggar menilai meskipun nantinya bakal diterapkan kebijakan 5 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat saja, tidak akan memberikan banyak pengaruh pada dinpora perpati. Mengingat banyaknya program yang seringkali digelar saat weekend. Kalau di bidang olahraga, olahraga saya kira kan disitu banyak yang mengundang polni ya, karena itu kelihatannya di Pura Pak itu agar-agar sebegini banget ya. Tapi sebenarnya disitu masuknya ke depan polni, karena disitu yang banyak yang dikatakan itu dan campur ya. Apalagi tahun depan nanti rencananya ada event yang kita menjadi keluar rumah, jadi for pro. Jadi tentunya kemarin juga arahan Pak Gubernur, kelihatannya Ketua Poli juga dikita untuk yang semeriah mungkin. Semeriah mungkin, semeriah mungkin. Sedangkan terkait event besar olahraga yang mana Kabupaten Pati menjadi tuan rumah, yaitu Pekan Olahraga Provinsi, bahwa Gubernur Provinsi Jawa Tengah berharap agar dapat terselenggara semeriah mungkin. Namun demikian, meskipun pada por-prov nanti, Pati menjadi tuan rumah dari 12 jabang olahraga, Henggar mengingatkan untuk melihat alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pembukaan event tersebut. Kita juga ingin dorong bagaimana pengembangan potensi wisata yang ada di Padi ini. Jadi terus berikutnya, kita juga dorong pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Padi. Karena itulah yang nanti suatu sumber daya yang tidak pernah akan ada habisnya. Ekonomi kreatif ini nanti harapannya kita mampu memberikan player effect kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Padi, baik itu UMKM maupun sektor lainnya. Dengan perjalannya ekonomi kreatif, Henggar meyakini dapat memberikan multiplayer effect terhadap seluruh pelaku usaha yang ada di Padi, mulai dari UMKM maupun sektor lainnya.